Saudara ribuan rumah di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara tergenang banjir setinggi 30 cm hingga 1 meter akibat luapan sungai dan jebolnya beberapa tanggul penahan sungai. Banjir di picu tingginya intensitas hujan. Sejumlah desa dan dusun di tiga kecamatan, masing-masing kecamatan 50, 50 pesisir, dan Seisuka tergenang banjir. Salah satu lokasi terparah adalah desa Simpang Gambus, kecamatan 50, dengan ketinggian banjir mencapai 1 meter. Akibat banjir, lebih dari 1.200 kepala keluarga terdampak. BPBD Kabupaten Batubara memastikan sebagian besar warga terdampak telah dievakuasi. BPBD juga telah mendirikan tenda dan posko banjir untuk menampung warga terdampak banjir. Banjir yang merendam Kabupaten Batubara terjadi akibat tingginya curah hujan dalam tiga hari terakhir hingga mengakibatkan jebolnya beberapa tanggul sungai penahan air. Selain itu diperparah oleh banjir kiriman dari Kabupaten Simalungun. Sementara itu di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, sungai Sibarau melua pasca hujan ras hingga menyebabkan tanggul sungai jebol pada Rabu siang. Akibatnya banjir sedalam 30 sampai 80 cm merendam puluhan rumah warga di desa Maria, kecamatan Tebing Tinggi. Tim Sargabungan turun ke lokasi banjir guna mengevakuasi anak-anak ke posko pengungsian. Selain jebolnya tanggul sungai, banjir juga diperparah dengan adanya pembangunan waduk yang menahan laju air untuk mengalir. Petugas mengerahkan alat berat untuk membersihkan lumpur yang dibawa banjir di desa Gegeran, kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Rabu Sore. Akibat lopan sungai anak green dulu, akses jalan dari Ponorogo menuju Pacitan sempat macet hingga sejauh 2 km. Tak hanya itu, banjir dengan arus deras juga menerjang sejumlah rumah warga. Warga pun bergotong royong membersihkan sisa-sisa material lumpur yang merendam rumah mereka. Warga diimbau untuk waspada banjir susulan karena hujan ras masih terjadi.